Perjuangan mati-matian, inilah perjuangan yang tidak mengenal mundur, perjuangan yang tidak mengenal menyerah, perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Satu di antara dua, mati atau hidup. Satu di antara dua, mati atau hidup. Perjuangan mati-matian meminta keikhlasan seluruh jiwa raga. Perjuangan semacam itu dilakukan orang atau bangsa dalam hal-hal yang tersebut di bawah ini. Satu, untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Dua, untuk membela kebenaran dan keadilan. Tiga, untuk melaksanakan cita-cita dan keyakinan. Peperangan Asia Timuraya yang sekarang lagi menyala-nyala buat bangsa-bangsa Asia Timuraya. Memang dan sungguh untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Sebab, dengan perang ini, maksud musuh, yaitu Amerika Inggris, tidak bukan, dan tidak lain. Hanya akan memperkosa dan memperbudak Asia untuk keuntungan mereka sendiri. Peperangan ini untuk bangsa-bangsa Asia Timuraya memang sebagai pembelaan kebenaran dan keadilan. Sebab, dua dasar kemanusiaan ini akan diperkosa oleh Amerika Inggris yang hanya mau mempergunakan kekuasaan sebagai dasar perhubungan benua-benua. Peperangan ini untuk kita bangsa-bangsa Asia, sungguh untuk melaksanakan cita-cita, yaitu membentuk susunan dunia yang berdasar keadilan dan kemakmuran bersama. Nah, aku isi, melihat tiga dasar-dasar yang tokoh kuat itu, sewajibnya bangsa-bangsa Asia Timuraya bersedia serentak untuk berjuang mati-matian dalam peperangan ini. Wakil-wakil rakyat di Jawa mengerti tentang hal ini. Dengan suara bulat, Kuwo Sang In dalam sidangnya telah mengeluarkan kesanggupan untuk tetap berjuang mati-matian bersama-sama Dainipon dalam melanjutkan peperangan sampai kemenangan akhir tercapai. Marilah kita terus maju bertempur dengan semangat peluhur sampai musuh hancur. Dalam memuncaknya perang ini, patut kita hidupkan kembali. Komando Laksamana Togo ketika angkatan Laut Dekon menghadapi armada Rusia yang bunyinya begini. Mati hidup negeri kita tergantung pada pertempuran ini, maka lakukanlah kewajibanmu dengan gagah berani. Terima kasih telah menonton!